Nih kita kipo, kipo banget Buset, banyak banget sih yang nanya di DM Nyai rahasia kulit, kinclong, fresh dan cerah Apa sih rahasianya? Bebs-bebs di rumah Nih Nyai kasih langsung aja rahasianya buat kamu-kamu semua yang ada di rumah Jadi ini rahasia Nyai Nyai pake produk skincare dari Ines Nih sebelum syuting Nyai pake moisturizer-nya dulu Atau krim siang dulu nih Bebs Cara makanya gampang banget Bebs Nyai langsung contohin aja ya Dibuka, diambil, jangan terlalu banyak makanya Supaya langsung menyerap ke kulit Nah gampang kan Bebs Pakenya moisturizer siang ini sangat aman sekali Bebs Moisturizer dari Ines juga ada krim malamnya Bebs Dan terjaga tentunya Bebs Pokoknya kamu harus pake kalo kamu mau punya kulit kinclong, fresh dan cerah kayak Nyai Oke lah Bebs kalo begitu Nyai mau pergi dulu syuting Ya kan, karena ini program unggulan Dan ditunggu-tunggu Bebs di rumah Sekarang gue gak ada waktu lagi Gue harus jauh ya Selamat mencoba Udah, 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 udah Udah, udah, udah Udah tuh capek tau gak tadi main terbang-terbangan Udah ngos-ngosan tuh liat Afdal tuh kalo capek makin besar ototnya Salah kebalik Kalo capek kecil Kalo capek kecil Kalo udah gak ngepam lagi Oh, nih Dal, gue mau ajak lu ke rumah salah satu artis Dia juga adalah pemain sinetron Lagacah Acah! Temen gue! Tau deh pokoknya, lu jangan kalah ya sama dia. Lu jangan maul-maulin gua! Lu badannya gede ya lu jagoan gua, lu harus bisa ngarahin tubuh orang. Cari orangnya sini. Bener ya. Bawa ke sini, mana? Berani loh. Berani lah. Oke, aku teriaknya. Halo! Allah, spada, spada! Assalamualaikum, spada! Eh jangan teriak, teriak! Aduh Bebs, siapa nih yang berani banget ngiram nyai pake air? Gak bisa di diem ini Bebs. Stop! Stop! Eh, 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 eh! Ngapain ribut-ribut di komplek orang? Ngapain nyiram-nyiram? Emang gak usah di situ nyiramnya. Itu nyiram pohon, jangan nyiram asfalt! Jadi orang lagi panas nyiram asfalt lah. Kalau seorang-seorang baru nyiram pohon. Ini sokong banget deh. Ah siapa sih? Saya yang punya rumah di sini. Ah mutang-mutang yang punya rumah terus mena-mena. May serem-serem aja ini rap. Tanah! Bahaya nih! Yang tolong! Itu tutup, keluar tuh keluar. Kok Yang-Yang tolong? Dia mah beraninya nolok pake lakinya. Gue sama siapa? Gue? Gue gak ada laki. Gede, benernya. Gue takut karena tadi berani. Chiangandara lanjut tangan sky. Jangan dari yang temukan. Ayo lho. Ayuh k интер pandemicaya.. Lha, gau rah- 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 rah yah, Gekan lu. Ada yang ditemukan. Ada yang lu nah suka. Gimana gue mau marah-marah sama C Q. Bunting? Coba. Eee itu bakal apa? Gak buat gualat kan? Neneng gemen bisa bub legaan. Gak bisa nih gua gak bisa. Gak bunting, gue buntingnya tunggu cerai dulu, baru bunting. Wah kayaknya, kim-miumnya nih kayaknya gue tau nih, kayaknya bintang tamu gue, Deddy, pemen laga juga. Akep, bep, bep di rumah bintang tamu kita kali ini adalah HAPANDI DAN ALEE! Ini adalah pasangan suami istri. Emang gitu, harus gitu. Aduh, boleh ngasih duduk nih, cape juga loh. Oh boleh dong. Bapak cocok tuh juga cape tau. Pengen duduk. Mau dong, boleh gak sih? Silahkan. Ya beneran, jenisnya. Iya, 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 iya. Ayo, iya, iya. Ayo masuk, masuk, masuk. Ayo, iya. Ayo masuk, masuk. Oh, dia punya rumah ya? Ya, boleh rumah dia. Oh iya emang kadang-kadang tuh gue suka gak tau diri. Anda, lu kayak gak tau gue aja. Kan lu tamu-lamu gue udah lama. Berlama kita, tau gak sih? Dari tahun 2010. Dah lama ya? Iya bener. Nah, masih jelek. Enggak, gue gak bilang gitu. Oh, ini di celaka sama gue apa? Udah, udah keintesan aja. Di temen-temen. Oh gitu. Udah bayangin diperma gitu. Perawatan. Suntik putih jangan-jangan. Gak pernah suntik putih. Infusannya yang langsung ditelar. Oh, enggak. Oh, enggak. Apalagi lagi hamil gitu. Takutnya beranak di sini kan bahaya. Ya kan, udah. Tapi aku mau tanya nih sebelumnya. Kok hubungan kalian ada sama ayam aja sih? Gak ada uruh haranya? Ya jangan dong amit-amit. Wah, amit. Jangan disampai semuanya sama mbak. Ya bener. Ini ada artikel terlibat cinta lokasi Ales Ale dan Ahmad Afandi jalan di sesi potok free wedding. Nah, kalian colok. Apa sih colok? Cinlok. Itu colok. Kalian cinlok? Enggak sih, justru sesudah. Terus? Sudah syutingnya baru. Baru jalan. Tapi kan dari lihat-lihatannya kan dilokasi kan? Enggak juga, justru di lokasi enggak ada rasa apa-apa. Dari curhat-curhatan gitu. Iya. Nah sama tuh, dia juga gitu awalnya ada curhat-curhat ya. Tentang yang dirumahnya gitu dia nyaman. Eh kelanjutan deh. Udah kebuang kok, udah balik lagi ke kandangnya. Tapi apa nih yang bikin kalian cerita lokasi? Apa yang kalian suka dari pasangan masing-masing? Apa? Kalau biasa. Kalau cantik itu pasti cantik. Iya makannya. Tapi kan cantik itu enggak jadi suatu keutamaan buat kamu. Cantik itu relatif lah ya. Pasti ada sesuatu lah yang bikin. Ih, gue jadi suka ya sama dia. Lu jangan jawab sampai jadi kohol, lihat dulu ya. Iya. Nyiap, 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 nyiap. Sebenarnya kalau gue lihat awalnya itu dia apa adanya sih? Ngomongin juga belak-belakan. Jangan kayak gitu ya, nanti udah ke-GR-an. Kenapa jadi gue yang ke-GR-an? Kan belak-belakan. Terus? 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 Kenapa lu? Kenapa jadi ke gue yang ke-GR-an? Ntar pasti ujungnya. Kego banget. Kalau Afdal, Afdal gimana nih ceritanya? Pertama bisa ketemu sama istri dan menikah sampai sekarang udah punya anak berapa loh? Satu. Satu. Anak kemarin 4 tahun. Gimana cinlok? Gak cinlok juga sih sebenarnya. Terus? Satu FTV cuman gak pasangan. Oh gitu. Cuman udah ada lah. Cuman udah pernah kelamaan pacaran akhirnya nikahnya sama orang lain. Jadi ini cepet-cepet aja. Gue tau tuh yang mana. Yang mana tuh? Jadi cewek itu kan kalau kelamaan ya butuh kepastian. Butuh kepastian, betul. Oh dulu lu belum pasti sih orangnya ya? Setau gue. Gue pasti. Gue aja bingung. Sebenarnya Afdal ini suka cowok apa cewek sih? Dulu. Dulu. Namanya orang menarka-narka boleh dong. Ya kan? Mungkin karena dia gayanya metronome. Gayanya bener. Dulu ternyata lu joss juga ya? Joss monos. Nah ini kita kepo dan namanya ini kita ulang. Jadi kalian harus ke adegan waktu cinlock dan foto priwet. Tuh tukang fotonya loh. Tukang fotonya. Tukang fotonya. Tukang fotonya. Tukang fotonya gue. Oke. Tukang foto. Tukang fotonya boleh. Jangan juga nanti banyak yang pengen. Jomblo-jomblo. Ya ya oke. Dikit lagi. Kita coba dong. Kita aduh kemeserahan dulu dong. Gue juga pengen dong kayak mereka. Aduh. Jadi gimana abis-abis kemeserahan? Gue jadi fotografer ya. Foto priwet aja ya priwet. Hei priwet. Hei priwet. Luwesannya daripada gue loh. Lu kok bisa banget langsung gitu. Puhus banget deh. Kan pernah foto priwet. Oh iya bener. Iya sih. Liat Bebs. Duh kita udah cocok belum jadi pasangan. Hei. Kita laporin aja. Barbuk nih. Barbuk. Ini ada artikel lagi nih. Fotot akrab dan mirip Ahmad Afandi. Bersama sang anak tiri. Itu dia. Nah. Ya. Ya itu. Akrab sama anak tiri. Ya harus lah. Siapa yang udah punya anak telur? Maaf. Oh kamu bawa anak satu. Iya. Oh kamu bawa juga satu. Kok gitu? Oh aku baru tau loh sumpah. Iya sumpah aku baru tau. Kenapa lu harus tau? Enggak. Enggak tau. Biasanya aku tau semuanya. Gitu loh. Apa aja aku tau. Ternyata kalian punya anak satu. Ini juga punya anak satu. Jadi dua. Jadi ini anak. Kalian berdua sekarang. Iya. Ada lagi satu kan? Yang kecil. Jadi gimana sih? Pokoknya total anak kita itu empat. Sama ini empat. Oh jadi ada anak yang dari kalian berdua. Satu yang kecil. Yang ada dalam perut. Oh i see. Oh oke oke oke. Tapi masih suka komunikasi sama mantan istri gak? Kalau komunikasi masalah anak. Iya maksudnya masalah anak masih. Oh bagus ya. Pernapkahan pernafkahan. Lancar. Alhamdulillah. Ada aja. Ada alhamdulillah. Tapi kalau rejeki buat anak pasti ada aja. Ada aja pasti. Kayak gue brojo. Enggak ada lakinya. Rejeki gue nalih. Langsung. Oke deh kalau gitu. Kita akan bahas tentang perselingkuhan. Jangan kemana-mana tetap dimikita kepo. Kepo banget. Kayak ini. Ini jumlah apa sih? Lawan dia setara. Oke beps. Abis ini. Kita bakalan aduk ke kompakan pasangan ini beps. Jangan kemana-mana ya. Wajib aja. Ini kita kepo. Kepo banget.